Sementara itu pemirsa menurut situs LHKPN hampir 50% pegawai kementerian keuangan hingga kini belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Dari jumlah itu pemirsa 50% diantaranya adalah pejabat di lingkungan Tijan Pajak. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut menyeret institusi Tijan Pajak. Pasalnya sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat di Tijan Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenkeu belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat di Tijan Pajak Kemenkeu. Sementara itu data tingkat kepatuan lapor pajak tahun 2022 menurut jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat kementerian keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan AI News melaporkan.